Intro Shalom, selamat malam Mari kita renungkan firman Tuhan Dengan judul Orang Kristen Patu Tahu Semua Tentang Allah Mari berdoa Bapak di surga terima kasih Untuk hari ini Kau sudah jaga lindungi kami Saat ini kami mau renungkan lagi firmanmu Bersama dengan kami Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Ayat renungan Diambil dari Yohanes Pasal 8 ayat 19 Firman Tuhan berbunyi Maka kata mereka Kepadanya Dimanakah Bapamu Jawab Yesus Baik aku maupun Bapaku Tidak kamu kenal Jikalau sekiranya Kamu mengenal aku Kamu mengenal juga Bapaku Buku adalah Yang terutama daripada Segala sesuatu yang patut kita ketahui Penuntun bagaimana cara melakukan hal itu Memberi kita informasi Menurut riset yang terakhir Dari pengalaman orang Selama bertahun-tahun Isaac Walton Menulis The Complete Angler Buku mutakhir pertama tentang bagaimana cara melakukan hal itu Pada abad ke-8 Itu sudah menolong para nelayan memperbaiki nasibnya Penarikan menangkap ikan Dipadukan dengan pengertian daerah dan sekitar alam Inggris telah membuat hasil karya utama tersebut Cukup banyak dalih bagi yang bukan penangkap ikan Untuk menyimpan bukunya pada rak buku Kita memang tahu bahwa Allah ada Akan tetapi Apakah yang kita tahu tentang dirinya Bagaimanakah kita dapat mengetahui tentang dia Apakah ada penuntun yang memberi segala sesuatu yang perlu kita ketahui tentang dia Allah membuat tudung yang menyebabkan kita tidak akan dapat mengetahui Sepenuhnya dari hal yang maha kuasa Tidak seorang pun yang dapat menghampiri Allah yang maha bijaksana itu 1 Timotius 6 ayat 16 Yang kita ketahui mengenai dirinya hanyalah persamaan Metafora dan perbandingan Perjanjian lama menyatakan bahwa Allah turun untuk menghadapi musuh bangsa Israel Ia sudah ada sejak saman kekekalan Tetapi ia datang menolong umatnya yang berseru kepadanya Kita lebih mengenal dia saksi yang hidup itu yaitu Yesus Kristus Segala sesuatu yang patut diketahui umat Kristen tentang Allah ialah Yesus Allah menjadi manusia dengan mengutus Yesus Injil memperkenalkan Allah kepada kita Kuasanya, kasihnya, kasih karunianya, keadilannya Ia mencari dan menyelamatkan umat manusia Ia menyertai kita dan seorang dari antara kita Kita sebut Bapak, Anak dan Roh Memudahkan kita memahami hubungan kita Namun itu tidak memberi keterangan dari hal sifat Allah yang sesungguhnya Kemantapan hubungan Bapak-Anak itu bagi kita Akan dicapai hanya oleh mengenal Yesus Kita mengerti peranan Roh itu dalam hidup kita Hanya oleh mengetahui pekerjaan Yesus dari buku Injil Saudara, diri Yesus itu pun tidak akan kita ketahui seluruhnya Memikir-mikirkan hal itu sejam tiap hari hanya menolong kita untuk menerka Tetapi tidak akan memahami seluruhnya yang kita ingin pelajari Mengenal Yesus berarti mengenal Allah Di dalam dia nyata bahwa Allah itu adalah dari antara kita Dan bersama-sama dengan kita Dalam Kristus kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Allah Daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa Dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman Jilid 1 halaman 21 Mari berdoa Bapak di surga Terima kasih untuk firman yang kami sudah baca Malam hari ini Biarlah kami lebih mengenal siapa Yesus itu Sehingga kehidupan kami Hari demi hari Menjadi serupa dengan Tuhan Kami memohon Ruh Kudus menonton kami Tuhan Untuk lebih memahami Tentang Yesus Bersamalah dengan kami Tuhan malam hari ini Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin